Tim Balai Besar Konservasi Sumberdaya Alam Riau mengevakuasi seekor tapir yang terluka di Desa Lubuk Ambacang, Kecamatan Hulu Kuantan, Kabupaten Kuantan, Singi, Ngiriau. Menurut keterangan warga, tapir sudah satu hari berada di areal kebun milik salah seorang warga. Selengkapnya akan disampaikan rekan jurnalis Tribun Pekan Baru, Rizky Armanda, yang kini sudah terhubung bersama kami. Halo Rizky. Ya, halo May. Ya, bisa Anda ceritakan kronologi penemuan hewan dilindungi ini seperti apa? Ya, baik. Dapat saya laporkan bahwa pertama kali adanya informasi terkait hewan tapir yang terluka ini diterima oleh tim dari BBK SDR Yau pada Jumat 12 November 2021 yang lalu, di mana lokasinya berada di Perkemuduan Warga di Desa Lubuk Ambacang, Kecamatan Hulu Kuantan, Kabupaten Kuantan, Singi. Selanjutnya, keesokan harinya pada Sabtu 13 November 2021, tim dari Balai Besar BBK SDR Yau, wilayah 1 Rengat, segera turun ke lokasi untuk melakukan pengamanan di sekitar lokasi dibantu juga dengan sejumlah aparat desa sekitar. Kemudian, tim sesampainya di sana langsung melakukan pengobatan terhadap tapir tersebut, dan tapir juga diberi makanan berupa dedaunan ubi kayu untuk pertolongan pertama agar kondisi tapir sendiri dapat tetap terjaga. Begitu, rekan meh. Kemudian, bagaimana kondisi saat ditemukan dan apa upaya pengobatan yang dilakukan? Ya, kondisi tapir sendiri memang sangat memprihatinkan, di mana terdapat luka di mata sebelah kanan yang sudah membusuk. Namun, tapir ini relatif jinak dan tidak takut akan kehadiran manusia. Dan tapir ini sendiri sekarang sedang berada di kandang transit di kantor Balai Besar Konservasi dan Sumber Daya Alam Provinsi Riau di Kota Pekanbaru. Kemudian, apa imbauan BBKSDA agar tidak terjadi perburuan terhadap hewan dilindungi? Kemudian, siapa yang bisa dihubungi? Ya, terkait kejadian ini, BBKSDA Riau menghimbau agar masyarakat tidak memasang jerat atau benda apapun yang dapat berpotensi melukai dan membahayakan satwa, khususnya satwa dilindungi. Dan jika menemukan ada satwa dilindungi yang seperti terkena jerat dan sebagainya, dapat menghubungi call center di BBKSDA Riau di nomor 0813-7474-2981. Begitu, Mi. Baik, terima kasih Rizky Armanda atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!